Kebaran api ini terus membesar dan membakar puluhan kios yang berada di pasar legi kota Jombang, Senin dini hari. Kebaran api yang terus membara menghabiskan bangunan semi permanen yang berada di Jalan Seroja. Kebakaran diketahui saat titik api sudah menyebar pada puluhan kios, hingga sulit dikendalikan dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha mengendalikan api. Petugas melokalisir kebaran api agar tidak merambat pada sejumlah kios lain serta pemukiman warga. Diperkirakan sebanyak 30 kios berisi aneka barang dagangan ludes tidak tersisa. AKP Suparno Kaposek Jombang mengatakan api diketahui pertama kali dari kios milik Sujabi yang menyediakan kelontong dan arang. Saat ini polisi masih mengumpulkan data dan keterangan saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Namun, perkiraan di kios kira-kira. Apa pembakaran? Tadi hanya diketahui penyebab dari kiosnya Pak Jadi yang letak arang ya. Arang sama bahan kelontongan yang tutupnya bisa jadi dengan sini. Berapa lama ini nanti bisa dipendalikan? Tadi diketahui ini jam 11.45. Dalam waktu lima menit, alhamdulillah rekan PNK sudah datang, langsung bisa dikwati, bisa dikwati. Petugas memadam yang diterjunkan terus berusaha menjenakan kobaran api yang menghabiskan sebagian kios. Dalam waktu dua jam, petugas baru berhasil memadamkan api. Akibat kebakaran ini, diperkirakan kerugian pedagang mencapai miliaran rupiah. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.